Selang sehari setelah sempat bersitegang dalam ruang rapat paripurna, dua legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Sulsel, yakni Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharudin Alif dan Arfadi Idris, akhirnya berdamai. Pemandangan ini terekam usai Ketua DPRD Sulsel, Ande Inakarti Kasari, di akhir rapat paripurna DPRD yang berlangsung ke abis 24 Juni menyampaikan sejumlah nasihat untuk seluruh anggota Dewan untuk merawat selaturahmi, serta menghapus semua kesalahan demi sebuah persaudaraan meski berbeda arah pandangan politik. Namun, hapuslah semua kesalahan demi keuntuhan persaudaraan. Akhirnya, yang mengucapkan syukurlah orang-orang, adalah rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, sehari ini, Kamis 24 Juni 2021, secara resmi saya nyatakan dihubung. Sementara itu, baik Syahar maupun Arfandi berharap agar ke depannya para anggota DPRD memahami substansi kerja masing-masing, sehingga tidak terjadi hal serupa. Kesepahaman dan pemahaman tidak terhadap dengan membangun diri dan menciptakan diri dan membuat menjadi arugan tidak. Padahal ini kan dalam perusahaan rumah sendiri jadi perbedaan, itu kan biasa saja. Ya, saya berterima kasih karena pimpinan DPR mau melakukan upaya untuk menggelirkan dan setelah terdepannya jauh lebih baik dan masing-masing kita memahami apa yang harus kita berjaya. Tapi dalam prosesnya ada yang saya anggap tidak sesuai dengan substansi dan akhirnya seperti itulah kejadiannya. Itu biasa, itu dinamika. Sebelumnya kejadian bersitegang antara kedua legislator tersebut terjadi saat Arfandi Idris melakukan instrupsi secara berulang-ulang dan meminta agar kegiatan launching e-aspirasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alif dihentikan sebelum dilakukan penutupan rapat paripurna sebelumnya karena dinilai tidak masuk pada agenda rapat. Karena tidak terima dengan cara Arfan dimenyampaikan instrupsi yang dinilai kurang sopan karena dilakukan dengan nada keras, Syahar lalu memukul beja saat selesai memimpin rapat yang membuat suasana memanas dan menyita perhatian publik. Terima kasih.